Nikuba Arianto-Missel sampai saat ini masih jadi perdebatan dan pro-kontra. Bukan hanya di dalam negeri, tapi juga di luar negeri. Salah satunya yang ikut mengomentari Nikuba Arianto-Missel adalah orang terkaya di dunia, Elon Musk. Dalam pernyataannya, Elon Musk tetap berpegang pada keraguannya terhadap teknologi pengubah air jadi hidrogen ciptaan Arianto-Missel itu. Menurut CEO Tesla itu, Nikuba Artanto-Missel adalah hal yang tidak masuk akal. Sementara, Arianto sendiri mengklaim bahwa Nikuba merupakan teknologi reaktor hidrogen yang mampu mengubah air menjadi hidrogen. Hidrogen itulah yang kemudian menjadi bahan bakar kendaraan bermotor, menggantikan bahan bakar minyak, BBM, yang berasal dari fosil. Di sisi lain, Arianto sangat percaya diri dengan temuannya itu. Bahkan pria asal Cirebon, Jawa Barat, ini mematok harga 15 miliar rupiah untuk hak cipta Nikuba. Arianto sendiri menyatakan bahkan tidak menyesal jika suatu saat Nikuba dibeli atau dimiliki bangsa lain sekalipun. Asalkan dirinya mendapatkan uang sesuai harga yang ia patok untuk digunakan sebagai biaya melakukan riset lagi. Arianto juga pernah mengungkap ada ketertarikan Ferrari dan Lamborghini pada Nikuba. Dia bahkan sampai diundang ke Italia untuk mempresentasikan langsung di hadapan para insinyur perusahaan produsen supercar itu. Namun pada akhirnya, harapan bahwa Nikuba dibeli seharga 15 miliar rupiah pun tidak terwujud. Sebab saat ke Italia, baik Ferrari maupun Lamborghini sama sekali tidak menyinggung soal pembelian atau kompensasi hak cipta Nikuba. Yang malah terjadi adalah, Arianto diminta membongkar dan memperbaiki Nikuba, buatan Rumania. Hal itu membuat Arianto misel kecewa berat. Akhirnya, setelah 17 hari di Italia, Arianto memilih pulang dan kembali ke Indonesia. Nikuba Arianto misel ini sendiri sejatinya memang sudah ramai dan viral di media sosial sejak setahun lalu, tepatnya pada 2022. Akan tetapi teknologi yang diklaim Arianto bisa menggantikan BBM kendaraan bermotor itu sudah dikembangkan sejak lima tahun lalu. Sebelum ramai dan viral, Elon Musk ternyata sudah mengomentari Nikuba Arianto misel pada Juni 2020 lalu. Menurut pemilik SpaceX itu, teknologi mengubah air jadi energi untuk bahan bakar mesin kendaraan adalah hal sesuatu hal yang konyol. Pernyataan Elon Musk ini pernah diungkap melalui akun Twitter pribadinya. Elon Musk menjelaskan bahwa sifat hidrogen jauh berbeda dengan bahan bakar seperti dari energi fosil. Begitupun dengan beberapa sumber tenaga listrik terbarukan. Selain itu, mengubah air menjadi hidrogen juga memerlukan biaya yang tidak sedikit. Itu lantaran harus memisahkan oksigen pada air. Cuitan Senada juga pernah dilontarkan pemilik platform Twitter itu juga di akun Twitter pribadinya. Dia menyebut bahwa menjadikan hidrogen sebagai bahan bakar kendaraan adalah sebuah hal yang bodoh. Pernyataan Musk itu mengacu pada pernyataan eks pimpinan Volkswagen, Herbert Dias. Musk menyatakan hidrogen juga sangat tidak layak dipertimbangkan jadi bahan bakar roket angkasa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!